Ketua pribui vina Jadi, tersimpan kembali Tersimpan kembali Tersimpan kembali Tersimpan kembali Tersimpan kembali Semuanya mana? Wuhuuu Yang ditongkrongan dari Arisha Roboyo itu Nggak abdul kalau nggak di roasting dulu Bapak siapnya nih di roasting Sama arah Arisha Roboyo Silahkan, silahkan Oke, kita panggil anda buat ngeroasting Keras Ardi Keras Ardi, tumpuk tangan teman-teman semuanya Kalau nggak lucu ya Selamat sore semuanya Selamat sore Selamat sore Pak Ganjar Selamat sore Selamat sore Spesial bawa pinggir Spesial Pak, karena siapa tahu Pulang dari sini saya dikirim milik Saya tahu Saya tahu Maga Surabaya Surabaya ini Sayang banget sama Pak Ganjar Pak Karena Surabaya dengan Pak Ganjar itu Banyak kesalahan Di Surabaya ini banyak yang anggur Pak Yang masyarakat Jawa sudah banyak yang anggur Tapi Bintanya di Surabaya ini UML-nya gede, Pak Kalau dinyatang itu UML-nya kemencil Itu UML-nya nggak semua Pak Itu Pak Apalagi di Monokiri UML-nya 2,2 UML-nya nggak berat UML-nya nggak berat UML-nya nggak berat Rosno Ya Dan saya ini cinta sama Pak Ganjar Karena Pak Ganjar ini satu-satunya Capres Yang mendukung UMKM Pak Weee Karena Karena saya itu Karena UMKM Pak Ibu saya itu Dualan kecil Dikadu Pak Harga kecilnya Cuma 4.000 Itu kalau dinyat ini 500 rupiah pelagaian kabur Pak Serius ya Jadi Tapi untungnya sedikit Yang banyak itu Hinaan tetangga Pak Apalagi kalau tetanggi Kalau baru saya sepi tuh Wah tetangga itu rame-rame ngatain Eh Tuh sepi tuh Hari kini barang kecil Jual isu agama dong Tadi ada polisi di sana Tapi kalau baru saya rame Wah Hinaan itu juga makin rame Pak Tuh rame tuh Pasti yang beli dulu Karim Tuh rame tuh Pasti pesugihan Loh 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 Kalau saya Kali tuh saya pesugihan Pak saya nggak Skena disini pak Saya pasti udah jadi Tumbal pesugihan pak Hahaha Kak kiasat saya Kak kiasat saya Kak kiasat saya Dan ini pak Terakhir bukan Pak Ganjar Karena saya tuh cinta banget sama Pak Ganjar Saya tuh rela Pak Mengilu disini Saya rela Pak Ganjar disini saya langsung enggak usah nunggu Pak tak ke bos di sini semoga salam saksim salam kastos hormat ketua pinguin tapi keren ini juga beragam ini ada beberapa konten-konten berapa pulumernya Wow enam puluh tiga ribu biasa berapa 80 ribu dasyat 131 itu luar biasa yang di atas 1 juta yang di atas dua setengah juta berapa dua juta empat juta di atas lima juta berapa tujuh juta tujuh juta di atas meja mas tujuh juta oke kalau gitu siapa namanya Mbak Simpi Mbak Simpi iya suksu angros dipepet-pepet terus nanti singkong nulah ibro Mbak Simpi itu follow perbanyak segitu tuh kontennya apa ini kayak dance account yang bapak tau yang hampir keman boy tapi pakai konsep baju sopan terus itu dikongsi kok ada atau baju tidak sopan karena kebanyakan di Xiaomi ini ini terutama ini sejak kapan ya baju punya sopan santung ini menarik ada baju sopan ada gak sopan ya karena kebanyakan waktu di Xiaomi itu yang bikin saya naik karena saya pake ketutup yang kreator lain itu pake desktop pake hongpe dan segitu jadi tiap hari promosi begitu? tiap hari hongpe di depan diri contohnya gimana contohnya? nah tiap hari hongpe 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 itu malah kahin mister Bill oke bisa dapat duit kayak gitu? alhamdulillah bisa gimana caranya? ah mbak Tuhan waktu itu keempat beliarnya temajak kerjasama Terus jadi perkompetnya itu dikasih fee Perkompetnya dikasih fee Siapa yang ngasih? Yang owner tempat billiardnya Sponsor ya di tempat billiard Wih oke, saya kira dikasih bolak billi ya Dapet duit ya Berapa? Biar mau pas iklan ya Biar jadi motivasi Promo mbak Silahkan nanti yang mau Presum disini gitu kan Kalau perkompetnya waktu di Kontrak brand ambassador Itu per videonya dibayar 5 juta Tapi sebelum brand ambassador Per videonya dibayar ke 10 juta Woh lah Itu sambil dino dapet 5 juta atau 7 juta gitu Sambil dino Buangnya diun Apa kayaknya dibayar? Baru biasa ya Monten abisnya Ya ya Tepet tangan dulu dong Loh apa di masa Wow Maaf-maaf Dulu dapet inspirasi itu dari mana? Sebenernya kan waktu awal musikly sebelum tik tok Itu saya sempet kayak main transisi gitu bak Cuma gak pake kamera depan Dan sempet ngikutin waktu itu Lagi jamannya slow motion Terus kebetulan Udah Itu kayak waktu enam gitu di tik tok Banyak kan cuma dari tersiasa Jadi saya coba pake strik lama yang transisi, cuma pake kamera belakang Karena dia kreatif ya? Pasti, Pak Keser, itu punya ide gitu, itu kalau anak muda nggak bisa Keser Mbak siapa? Tersibuk malu Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Anissa Sarim Anissa Sarim Anissa Sarim Sarim itu nama siapa? Ini enak banget Ini berjemur? Nggak Oh, Pak Akan Sasit banget, Sasit banget Ketua yang followernya bagi-bagi Jadi sebenarnya yang lebih duluan konten siapa? Suami saya Oh, suaminya Terus kamu ikut-ikut Panggilnya apa? Pah Mas 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 Sain Gak lah, kamu ikut-ikut tuh, kamu nggak ditanya Terus Apalanya dari dia Terus sekarang kerjaan utamanya apa? TikTok Di rumah tangga Itu rumah tanggai Berduanya si jiwa itu Ganti Maknya ganti sini coba Masalahnya dari mana? Dari Madura Oh, Madura? Madura itu dimana? Madura Madura Ini pertanya yang pertama ini Karena ini nggak boleh Awalnya kita terjun ke TikTok, Pak Yang dikenal rambutnya rambut singa Kata dulu Rambut singa Ada, Pak Betul lah, Mas, kontennya ya, Pak Mas? Konten komini Tuh, selananya bisa naruh kekuang nih Ini mati di mana, Pak? Iya, lah Loh, sepatunya kerenin, Pak? Keren banget ini sepatunya Malu, Pak Malu, Pak Iya, mana, Mas? Kontennya konten apa itu? Konten lucu Mana nggak lucu gitu, Pak? Mana? Oh, gitu Tuh Ini suami istri kompak, lho Aku pernah lihat Gini nih Dia pernah lihat Gini 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 Harpenya diremuk sama istrinya Gini Oke, oke, oke Lucunya Nah, terus gimana caranya lucu ini? Jadi duit Pakai mikrofon boleh, Mas? Pakai mikrofon Kita upload di Sene Atau di Youtube Yang dikesebut Duenya gimana datengnya? Kita dibayar setiap bulan He? Dibayar setiap bulan Yang bayar siapa? Ya, dari keator sana, Pak He? Dari atasan-atasan kita Atasannya siapa? IPI atau itu? Dari menitemennya Dari menitemennya Ya, di Youtube kita dapat Tapi yang ditanyain Bapak Ini kan dari seni Kalau di seni kita punya Punya itu Ada agensinya kita Ada agensinya Agensinya kita Yang bayar itu aplikasinya Yang bayar itu aplikasinya Aplikasinya bayar? Ya Ini mana berapa jadi duit? Dua puluh, dua puluh ribu Sudah dapat duang Dua puluh, dua puluh ribu Sudah dapat duang Sudah dapat duang Setiap dua puluh ribu Sudah dapat duang Sudah dapat. Sudah dapat 15 dolar Tapi kalau lebih dari situ Pak 15 dolar Dolar? Dolar tukernya di mana nanti? Kita Kadang sampai Seribu dolar Kita bayar Hoje Seribu dolar Tukernya di mana Tukernya dolar ini? Langsung Langsung dibayar Langsung di Travel Dolar, nah tuh sampe nari every dollar- scares women dollar mazohnya uang Indonesia live Hai Indonesia 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 itu ngomong kayak gini mudah-mudahan di rekam karena banyak sekali kemarin yang ngomong sama si anak muda itu gini Pak sulit Pak cari kerja Pak Gancar kenapa kami ini lulusan dari SNK nggak dapat kerja ini ternyata tadi Monten Delia drama komedi lucu-lucuan sekaligus angar lebih tentang komedi ya ada komedi dunia kreatif ini bisa menghasilkan sesuatu ada teknologi ada peralatan ADD kreatif ini bertiga kalau konten anda sama dengan yang lain kira-kira laku nggak sama dengan yang lain montanya itu bulu juga-juga terus laku nggak bisa laku gimana harus kreatif selalu ada faktor pembedaan atau diferensial maka saya sampaikan sama ada perempuan nanya saya harus kerja sulit Pak kalau nggak ada orang dalam waduk kalau nggak nyawa waduk kamu kerjanya apa jadi pegawai lu jenis yang ngomong ini jadi konten kreator dan itu bisa dilakukan kalau dia tahu tahu apa tahu menggunakan peralatan ini tahu caranya monten berbeda dengan yang lain dari tahapnya literasi jadi saya sampaikan bahwa duniamu itu lebih gede dari dunia pada era saya era saya lama jadi pegawai buat usaha sendiri buka warung gitu-gitu ya nggak ada orang cerita jadi sebenarnya kan kesempatan kerja itu semakin mandiri dan kreatif maka keterbuka lebar bener ya oke kita buka rio jangan Pak jangan Pak yang sebelah Bapak itu juga nggak kalah spesial loh Pak yang sebelah Bapak ini kalau spesial Pak ini pakai telur ya ini salah satu tetua influencer di Surabaya juga Pak ini iya nih tetua influencer siapa ya tetua-tetuanya ini Pak dari zaman-zaman orang lupa influencer dia jadi influencer Pak ini Pak ada berapa influencer di Surabaya kenalan-kenalan dulu Pak kenal semua belum? belum belum kenal kan Pak Benja saya buberking 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 ya bubur kacang hitung iya buberking buberking dari Surabaya Surabaya dan Pak Asri gak bisa loh katanya orang tuanya apa tuh gak ada sebab buberk sudah 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 gabut ya zaman bapak ibunya juga oke buberking panggilannya buberk 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 oke berk oke berk oke berk jadi gimana sejarahnya kok bisa sampai jadi ketua itu bapak influencer dan mereka ngapain gitu loh bapak ya sampai jadi ketua ee sebenarnya itu hanya dari temen-temen saja dari temen-temen saja iya kejunukan untuk ee kayak kayak oh gak ada ya itu kayak ketua kemudian pingguin gitu ya benar wangnya itu Pak benar wangnya itu Pak iya iya capek sih juga gak oke iya iya terus seringnya sharing sharing pekerjaan bisa sharing pekerjaan halo anak muda iya halo ya ternyata banyak orang yang pengen pekerjaan itu bisa sharing karena mereka bergabung loh terus manfaatnya mereka bertemu sharing itu apa diantara mereka biasanya biasanya manfaatnya kurang lebih nanti bisa dapat relasi terus semisal saya dapat pekerjaan bisa saya sharing ke temen-temen yang lain keren ini yang sebenarnya membangun jejaring ini kalau anak-anak muda paham betul begini membangun jejaring sebenarnya hampir semua persoalan mereka diselesaikan ada gak yang influencernya itu atau content creatornya itu yang pekerja sosial banyak banyak contohnya apa yang yang ikut di kelompok kalian ya mungkin lebih ke ini sih kayak komunitas kayak ngurusin anak-anak kecil gitu ada itu ngurusin anak stres nah ini peras ini karena saya tertarik mbak apa ya aplikasinya dulu yang dia itu penyintas sebagai UDKJ dia mendapatkan tekanan mental kesehatan mentalnya terganggu orang tuanya gak tahu akhirnya dia tetap musikolog dan dinyatakan kamu sakit saat itu dia berusaha untuk sembuh dan akhirnya sembuh dan dia merasa temen saya yang seperti ini banyak dibuatlah platform itu lalu saya tanya yang saya terharu platform itu apa manfaat buat orang lain hanya diantara mereka kemudian mengaku bahwa saya tidak jadi bunuh diri wow itu keren karena platform tadi jaya apa ya sharing kayak dia tadi kumpul sharing jadi berbagi pekerjaan berbagi informasi tapi juga bisa berbagi masalah ya bener ya pernah banyak yang bagi masalah tadi kelihatan pada bermasalah semua ya bener ya hahaha oke ini keren tepuk tangan dalam luar biasa oke nama saya dini pikiani saya mahasiswa sekaligus pekerja disini saya kan kemarin panggilannya sih apa panggilannya dini pak dini oke din ya pak kami mahasiswa juga pekerja iya pak kerja apa saya di mall di surabaya galaxy mall sini pak deketku oke wah hebat loh ini apa din ya saya kan kemarin nonton debat capresnya bapak nah saya tuh tertarik pak sama salah satu programnya bapak yang satu keluarga miskin satu sarjana oh saya kira debat yang terakhir waduh nah saya juga ini sih pak yang saya takutkan disini tuh sebenernya saya takut kalau ternyata program ini tuh gak tepat sasaran gitu pak saya sedikit cerita ya pak ada program yang bidik misi yang ini bidik misi itu ada temen saya itu dia tuh di kalangan menengah ke atas nah tapi dia tuh bisa dapat bidik misi dan dapat UKT terendal lah di salah satu fakultas di surabaya iya 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 nah itu sih pak yang saya takutkan itu itu gak tepat sasaran gitu lho pak oke nah pertanyaan saya gimana nih strategi dari pak ganja tentang supaya program ini tuh berhasil pak maksudnya tepat sasaran pak oh iya iya biar gak salah sasaran iya biar gak salah sasaran oke terimakasih bapak salahnya menjawab oke malah kok debat ya hahaha pertanyaan dini bagus gimana agar tidak salah sasaran dia kaya kira-kira gitu ya tapi kok dapat bidik misi maka itu artinya salah kenapa salah pasti ada sesuatu yang keliru biasanya sesuatu yang keliru itu dimulai dari apa dari data maka kenapa saya gergeten gitu pengen membereskan soal satu data Indonesia kenapa kami juga meloncing KTP Sakti itu sebenarnya satu kartu identitas ya yang terintegrasi ini mahasiswa kalau kamu berintegritas kamu jujur kamu juga akan memasukkan pekerjaan saya mahasiswa juga pekerja kira-kira pendapatan saya segini maka sistem akan membaca dini kategori miskin atau tidak begitu ini tidak miskin maka kamu tidak akan bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh orang miskin maaf tapi saya tidak terlalu mampu pak oke maka cara mencari biasiswanya tentu bukan bidik misi ada biasiswa yang lain nah bagaimana menertibkan ini tidak terlalu sulit ketika saya ketemu dengan anak-anak anak seusia kawan-kawan hari ini mereka mengatakan akan cari kasih ke saya based on nick berbasis pada nomor indokependudukan saya akan petakan pak seorang dini yang alamatnya disini dia mahasiswa disini dia juga bekerja disini pendapatannya disini ini informasi maka ketika kemudian saya ingin memberikan treatment apa yang harus dibantu pada dini nanti skornya akan keluar maka dini bukan orang yang harus dibantu oleh negara atau sebaliknya oh dini ini sebenarnya seorang survivor karena sebenarnya orang tuanya mohon maaf ya din mungkin tidak mampu dan sebagainya sehingga dia berusaha oh maka terhadapnya seharusnya betul tapi saya tidak dapat pak itulah sistem yang harus dikoreksi problemnya ketika koreksi itu oleh manusia dan manual maka kemungkinan terjadi kesalahan tinggi terbayangkan kalau data itu bagus sistemnya bagus yang ngoreksi adalah AI maka jauh kita akan lebih presisi oke din itu yang harus dilakukan ya foto apa ya udah sini cepet ayo yang kedua tadi siapa sini siap oke pak yang sebelah sini di tengah di belakang oke oke wait kita akan kasih giliran sabar ya kakak berdua ya oke siap oke foto dulu silahkan foto sekarang bukan foto dulu kalau dulu kan udah dulu foto sekarang maksudnya ya foto sekarang oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Ramadhan Syakroni panggilannya siapa rama oke maaf saya dari fakultas hukum Universitas Surabaya saya kira SMP angkatan 23 pak 2023 fakultas hukum ubaya betul pak oke pertanyaannya asalnya lumajang saya latar belakang orang tani pak uang cilik pak saya pak ini oke saya masih tiba pak saya bertanya pak terkait masalah pertanian di Indonesia pak lonjakan harga beras beras yang terjadi sejak tahun lalu sebenar seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah yang dampaknya dapat memicu krisis pangan harga rata-rata nasional beras medium dari Oktober 2022 mencapai rekor tertinggi pak harganya eceran tertinggi sebesar 13.210 per kilogram masalah timbul karena jumlah cadangan beras pemerintah di gudang prumbulok pak yang hanya berjumlah 1,7 juta ton yang jumlahnya jauh dari target jumlah kebutuhan nasional sebanyak 3 juta ton penyebab naiknya harga beras juga dipicu dari terhambatnya rantai masukan pangan dan energi dunia impas dari perang Rusia Ukraina serta El Nino yang berkepanjangan yang terjadi di Indonesia selain dipicu dari adanya gangguan rantai masukan pangan dan energi global serta dampak El Nino masalah kerangkaan beras juga dipicu oleh menciutnya lahan sawah yang terjadi di Jawa Barat Jawa Tengah provisinya bapak serta Sulawesi Selatan pak jauh timur ya? tentu saya baca jauh timur tidak masuk oh hebat ya pak bersumber dari badan pusat statistik mencatat area panen tadi berkurang sebesar hampir 3% pak dari 10,45 juta hektare pada tahun 2022 menjadi 10,2 juta hektare pertanyaannya pak apa langkah bapak kedepannya untuk mengatasi tantangan masalah kelengkaan pangan di Indonesia dan pertanyaan kedua dan apakah bapak secara tegas dan ketat akan menertimkan dalam hal ini ahli fungsi lahan di wilayah sentral produksi padi yang dilakukan oleh korporat industri dan serta real estate dan ketiga terakhir pak pertanyaannya maksimum tiga dan saya juga masalah 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 pupuk pak masalah pupuk di desa saya ini ketiga aja tadi yang ketiga apa komentar bapak kedepannya untuk mengamalkan rantai distribusi pupuk yang mengalami maat administrasi sehingga dalam hal ini petani dirubikan terima kasih hidup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 aku deg degan mbak tadi mbak hehehe aku tuh merasakan tadi seperti lagi debat terus panelisnya tanya ini rasanya begitu ya mbak ini ini harus baca data iya boleh foto pak nanti mbak habis ini mbak iya 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 ini pertanyaannya sangat mengengkap iya itu gak apa-apa ramah iya pak ini pertanyaannya keren ya iya pak pertanyaannya petani mewakili dan ramah membacakan bagus banget ini salah satu contoh ya friend ya bertanya serius dipersiapkan membaca data dan tunjukkan fakta maka orang yang terbiasa membaca data dan memberikan fakta orang-orang seperti ini biasanya gak baperan yes karena apa karena sudah di sudah diberikan fakta dan data itu sehingga bagaimana kita menyikap ini keren kamu keren loh tak saranin kamu jadi kaderku wiii kawaran menariknya gini tenang aja maksud saya gini banyak anak-anak muda yang bagus berpikirnya sistematis smart gitu ini kan potensi ya kalau gak diajak gak bisa betul kalau diajak loh mentornya pak ganjar gini ya iya oke ya oke banget jadi lahan pertanian kita itu sudah ada undang-undang namanya lahan pertanian pangan berkelanjutan bagaimana kontrolnya sebenernya kontrolnya yang satu aja di kabupaten kota apa kontrolnya perda perdanya apa tata ruang maka kalau itu hijau gak boleh dipakai untuk yang lain problemnya saya tidak bisa bungkiri seringkali tata ruang kalah dengan tata uang yes bener banget paham gak dari panwas paham juga oke sekaligus penjelasan kenapa karena ada orang yang bilang wah ini kebutuhan ekonomi serapan tenaga kerja atau disokok satu beralasan investasi dua disokok saya pernah diskusi panjang sama Pak Mahfud Badoswali itulah ketegasan yang tadi ditanyakan ini pertanyaannya bagus sekali bagaimana menjaganya tegakkan cacai undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan selesai tapi petani musti dikasih insentif Saprodi Saprotan tau kan Saprodi Saprotan belum Saprodi itu kepanjangannya sarana produksi sarana produksi pertanian juga umpama pupuk yang nanti ada peralatannya obat-obatannya gitu nah kalau itu kemudian masyarakat mendapatkan itu dengan luas lahan yang sangat terbatas sebenarnya teknologi bisa kita gunakan apa konsolidasi lahan pertanian pertanian nih satu meja ini ya ini punya orang sedikit ini punya bapakmu ini punya aku dikit-dikit padahal kalau kita mau lahan pertanian kita produktif bagus minimum harus 2 hektare pada ini hanya 0,2 0,3 itulah fakta yang hari ini terjadi maka kalau mau ini dikumpulkan jadi satu makin gede lagi 100 hektare dalam satu hamparan maka pertaniannya modern galengan tau gak galengan kamu tau galengan gak bro gak tau galengan tau gak apa apa pematang tau kan pematang sawah nah itu dihabisi sehingga gak ada pematang diusahakan flat ditimbun rata maka pertaniannya 100 hektare luas sekali pengolahan tanahnya dengan mekanisasi canggih kan nanti nanam umpama tanaman apa ya padi ya menggunakan transplanter mesin pembukanya pake drone tanahnya pake kombiner fester yang ngelola seusia kamu manajemennya gak ada teknologinya ada semua kemudian menjadi modern produktivitas pasti akan naik nah rata suplainya mesti dikontrol ini kebetulan saya punya pengalaman punya staff di Pempro Jateng dulu bekerja sama dengan BI membuat namanya Sihati sistem informasi harga komoditi berapa yang terjadi di pasar-pasar berapa suplainya gapnya ada dimana maka sejak itu kami buat kami baru tau bahwa cabe kami itu di Jawa Tengah dulu pikniknya ke Sumatera Barat kekurangannya diambil dari Jember gara-gara saya membuat aplikasi itu flow-nya terdetect tapi belum detail maksudnya dengan kemudian menggunakan teknologi rasa-rasanya pekerjaan manusia akan lebih mudah tapi kita mesti ketat makanya kalau itu dipake oindo-industri untuk perumahan perumahannya sekarang mesti naik tidak lagi landed holeses yang satu-satu itu mesti naik tower kalau perlu superblock terbiasa di tinggal di rumah Susan wah pasti bagus saya udah liat yang di Fujian karena waktu itu Fujian itu sister province nama Jateng hutahnya luas itu gedung perumahnya melebih tinggi pohon keren banget dan semua disitu makan wijo bersih luar ini contoh aja terjawab semua ya oke mudah-mudahan kamu nanti jadi petani yang hebat blog sini terakhir halo selamat siang semuanya selamat siang selamat siang juga untuk Pak Gajar selamat siang juga untuk Pak Gajar selamat siang juga untuk Pak Gajar namanya Widya Widya oke apa Wid eh singol juga ya kamu ya kamu ya iya sama ya aku mau nanya ini pak di di Indonesia itu kan masih banyak banget anak muda yang labil nih yang galau yang labil apalagi dalam pemilihan apapun dalam mengambil langkah apapun oke nah kira-kira apa nih saran Bapak yang konkret ya bisa untuk menyadarkan kita anak-anak muda supaya kita tuh gak gak labil lagi gitu loh gak sampe golput oh ini yang paling jawab mesti anak muda juga ini oke Wid, makasih Wid iya thank you bagaimana agar anak muda tidak galau dan kemudian dia bisa yakin sin ini sin saya mau kasih tau temen-temen ya Sino ini anak Surabaya saya tidak kenal sini 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 kayaknya buling juga dia sini 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 mas anak ini dulu saya temukan dia kelas kelas Piro sin kelas SMA ya dua SMA mas saya temukan anak ini kelas dua SMA waktu itu saya jadi gubernur masih gubernur masih gubernur terus saya carikan anak di Surabaya yang rodo aneh gitu dan nemunya senok waktu itu pertanyaan Widya ini persis bagaimana caranya agar anak muda peduli eh nguyang-nguyuh loh sampe ini agar anak muda punya literasi sehingga tidak ragu tidak galau Sino kemudian saya minta menceritakan pengalamannya di depan anggota eh caleg sorry di depan para caleg dan saya perintahkan kamu cerita tak suruh apa kamu dulu saya dengan suruh naik meja mas tak suruh naik meja jadi tadi tak suruh naik korjin naik meja yang nyuruh yang nyuruh lebih aneh mas yang nyuruh lebih aneh bener itu namanya breakthrough wah kita breakthrough tak suruh naik meja suruh ngomongin para caleg saya hanya mau kasih tau waktu itu ke anak-anak kawan-kawan saya yang caleg balehmu itu gak pernah oke ya ini pertanyaan dari Widya agar tidak apatis agar kemudian peduli tidak golput menurut kamu yang masih muda ini masih mahasiswa kamu jadi kuliah gak sih? masih kuliah oh masih semester 17 ya 7 mas oh 17 oke gimana biar tidak apatis ini usia ya yang penting anak muda itu mesti ingin tau sih mbak jadi kalo ingin tau pasti mencari tau setelahnya nah makanya dengan kita begini kan pengen mencari tau jawaban-jawaban dari pak ganjar nah disitulah kita akan ketemu dengan banyak keresahan-keresahan lain itu yang mendorong kita untuk melakukan halal untuk sekitar kita saya rasa itu sekarang kamu caleg sekarang jadi caleg mahasiswa belum melulus payu jadi caleg dan saya tidak pasang banner mas dan tidak pasang baling saya pasang baling aku merasakan dia dua tau hahaha dia tidak pasang baling tapi dia main dan sekarang dia jadi jurukam saya nasional coba banget makasih ya sen makasih mas thank you seno ya jadi video gini seno ini bapak saya berikan sen kamu yang cerita maksud saya ini evident based ada buktinya orang bisa melihat praktek ini sebenarnya saya yakini banyak sekali anak muda kenapa tadi saya tanya dia bertiga kan ini anak-anak yang kreatif banget yes mandiri berani menampang zaman tidak cengeng yakin saya bahkan dari ujung-ujung daerah pun dia siap pokoknya macam-macam yang penting kemudian dia betul-betul bisa menghadapi dengan confidence yes politik penting gak? ini pertanyaannya umpama dini ya bagaimana bisa mendapatkan bantuan itu politik loh tanpa keputusan politik itu tidak akan terjadi maka ketika kemudian kawan-kawan muda menyampaikan persoalannya itu yang didorong hari ini kenapa saya tanya adanya teknologi informasi perawatan digital ya digitalisasi terjadi dimana-mana proses kreatif berjalan orang buat sebagai desainer membuat lagu konten tapi gak punya kuota maka saya tawarin mau internet gratis mau gak? mau mau kamu enggak kamu mampu yang kita kasih yang tidak mampu tapi kalau kemudian secara nasional kecepatan internet di Indonesia seperti Singapura coverage-nya seluruh Indonesia sama apa yang akan terjadi di Madura bisa sangat kreatif dari Bali datang bisa sangat kreatif saya kira di Papua sangat bisa punya lagu baru masuk Spotify ya enggak? pendengarnya banyak atau masukin Youtube viewernya jutaan boom kelas dunia dan itu bisa diputuskan dengan politik kalau tidak dengan politik gak mungkin ya enggak? maka jangan apatis karena yang menentukan bangsa ini sebenarnya kita sendiri ya meskipun anak muda bisa saja sikapnya tua iya iya enggak? betul tapi ada juga orang tua jiwanya iya iya jadi umur gak menentukan betul teman-teman selamat berjuang dan nanti akan ada libur panjang saran saya kalau mau liburan nyobras dulu biar tidak golbut betul Panwas? aduh Panwas mau ngasih pendapat? pokok enggak usah teman-teman terima kasih sudah bertemu terima kasih terima kasih bisa kenal dengan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh